Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat menonton jangan lupa subscribe channel saya garanda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website rental mobil adapun caranya disini saya telah mempunyai aplikasi rental mobil yang telah jadi saya akan masuk di web browser Google Chrome kemudian saya akan download aplikasi rental mobilnya yang telah jadi ini beserta databasenya ya nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga Anda juga bisa mendownloadnya kemudian setelah terdownload seperti ini anda klik kanan kemudian anda klik soin folder lalu anda buatkan folder baru namanya rental garing mobil kemudian setelah itu database database dan aplikasinya anda katnya kemudian 6 masukkan ke dalam folder tersebut anda paste ke dalam folder tersebut kemudian setelah itu anda buatkan folder baru namanya database lalu database rental mobilnya anda masukkan kedalam folder tersebut kemudian setelah itu anda ekstra kera ataupun passwordnya yaitu www.stockcoding.com disini saya akan copy ini passwordnya ya kemudian anda oke setelah itu database nya juga anda ekstra kera kemudian anda paste atau anda tulis www.stockcoding.com lalu anda oke setelah itu anda cut folder rental garis mobil mobil ini kemudian anda masukkan di lokalis c-sam ht-docs kemudian anda paste ke dalam folder ht-docs setelah itu anda nyalakan sam kontrol panelnya ya kemudian apache dan myeskill nya anda start-start sampai jalan lalu anda masuk lagi di web browser kemudian setelah itu anda tulis di searchingnya localhost php myadmin kemudian setelah masuk seperti ini anda klik new disitu ada tulisan new kemudian anda buatkan nama database nya yaitu rental underscore mobil kemudian anda create setelah itu anda import database nya kemudian anda pilih file kemudian anda cari sama ht-docs kemudian rental mobil kemudian ini ya di database nya tadi ya kemudian setelah itu anda scroll ke bawah lalu anda klik go kita tunggu sampai proses penguploadan database rental mobilnya selesai oke kita menunggu dulu ya ini sudah selesai ya kemudian anda masuk di tab baru kemudian anda tulis disitu localhost garing terus nama foldernya yang tadi rental garing mobil garingnya nih garisnya garis kecil kemudian masuk usernamenya admin passwordnya admin kemudian setelah itu anda klik login akan login seperti ini saya akan coba ya saya akan coba tulis nama merek Avila saya akan tambah terus nama merek mobilnya situ Avila terus nama mobilnya Honda ada CRV lalu warna mobilnya merah lalu warna mobilnya merah kemudian nomor polisinya 111 saya akan pilih gambarnya situ ada lalu jumlah kursinya tiga tahun beli 2016 kemudian saya akan tambah lalu terus di data pemesan nama pemesan saya akan tulis nama saya akhir kemudian jenis kelamin laki-laki alamat pemesan Rano alamat pemesan Rano Oh ya kemudian foto pemesan saya akan pasang foto nama channel saya kemudian saya akan tambah terus data jenis bayar jenis bayarnya di Indomaret kemudian tambah terus data perjalanan kota asal Unaaha kemudian kota tujuan kendari jarak kilometer 63 kilometer terus Anda tambah terus data pesanan disini nama pemesan akhir terus mobilnya Honda CRV perjalanan Unaaha ke kendari jenis bayar Indomaret harganya 300 ribu rupiah terus disini tanggal pesanan tanggal 10 terus tanggal kembali tanggal 11 kemudian Anda klik tambah disini ada juga manajemen akun yang Anda bisa ganti nama akunnya atau tambahkan disini nama Anan terus username nya Anan password nya 12345 terus konfirmasi password 12345 fotonya sama dengan yang tadi kemudian Anda klik tambah mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan kepada anda semoga bermanfaat like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih